Telah terjadi WNA meninggal diduga akibat terjatuh dari ketinggian kurang lebih 25 meter di desa Baturiti, kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus tahun 2024, sekitar jam 12.32 Wita, Polsek Baturiti telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tamu asing warga negara Italia meninggal dunia di areal air terjun di Banjar Baturiti, Kelot, Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan. Korban diduga kurang hati-hati hingga jatuh dari tebing dengan ketinggian kurang lebih 25 meter. Diketahui pada hari Minggu tanggal 4 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 11.20 Wita. Lokasi kejadian di areal air terjun Villa Gajah Mas Banjar Baturiti, Kelot, Desa Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Inisial korban Zicari Giancarlo lahir di Matera. Warga negara Italia, kronologi kejadian diduga korban meninggal dunia diakibatkan terjatuh dari atas areal air terjun Villa Gajah Mas ke bawah sejauh 25 meter. Berdasarkan keterangan dari saksi kejadian menerangkan bahwa, Pada hari Minggu tanggal 4 Agustus tahun 2024, pukul 10.45 Wita korban bersama pacarnya antara lain di Agi Ilaria. Berangkat dari hotel akan berjalan-jalan menuju ke Villa Gajah Mas Banjar Baturiti, Kelot. Di Desa Baturiti, sekira jam 11 korban bersama pacarnya pergi ke pasar untuk berbelanja beberapa makanan. Setelah itu sekira jam 11.15 korban bersama pacarnya pergi menuju Villa di Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk berjalan-jalan ke air terjun. Setiba di Villa, korban bersama pacarnya bertanya kepada penjaga Villa di mana lokasi air terjun lalu penjaga Villa mengarahkan korban dan pacarnya letak air terjun yang berada di bawah Villa kurang lebih 500 meter. Setelah itu korban bersama pacarnya langsung berjalan turun untuk mencari air terjun yang dimaksud. Sekira jam 11.20 korban bersama pacarnya sampai di sebuah teras yang berisi dua tempat duduk berbahan kayu dengan pagar besi untuk membatasi pengunjung agar tidak terjatuh. Lalu korban mengajak pacarnya untuk berfoto selfie dengan berlatarkan pemandangan tebing beserta air terjun dengan posisi membelakangi pagar dan menjadikan pagar sebagai tumpuan. Tiba-tiba pagar yang dijadikan tumpuan mengalami longsor ke bawah karena tidak kuat menahan tumpuan diikuti oleh korban dan pacarnya terjatuh dari areal teras tersebut sampai ke bawah areal air terjun yang kurang lebih ketinggiannya mencapai 25 meter. Setelah terjatuh sampai areal air terjun pacar korban antara lain, Biagi Ilaria tersadar dengan kondisi luka lecet dan pusing di kepala langsung berjalan dengan perlahan naik ke atas sambil meminta pertolongan. Setelah pacar korban sampai di atas di areal teras Villa, korban mendapat pertolongan dari saksi seorang wanita warga negara Ukraina bernama Sokoliyuk Victoria yang kebetulan bermalam di Villa. Melihat kejadian yang dialami pacar korban Biagi, saksi mencoba menolong pacar korban untuk dibawa naik sampai ke lobi Villa untuk mendapatkan bantuan medis, setibanya saksi dan pacar korban di atas langsung melapor kepada penjaga Villa dan yang bersangkutan langsung menelpon penanggung jawab dari hotel, lalu penanggung jawab hotel menelpon pihak Polsek Baturiti untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Korban pada saat ditemukan memakai baju kaos hijau, celana pendek warna abu-abu dan memakai sepatu merah marun dan sebuah tas. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Jaga Puskesmas Baturiti bahwa dari korban memang benar telah meninggal dunia akibat terjatuh dari atas areal air terjun Villa Gajah Mas dengan ketinggian kurang lebih 25 meter. Dan dari hasil pemeriksaan tim Inavis Polres Tabanan dengan didapatkan hasil. Korban jatuh dari tebing dengan ketinggian 25 meter, korban diperkirakan nyandar pada pagar besi yang diduga sudah karatan. Korban mengalami luka pada dahi luka robek dengan panjang 6 cm dan 5 cm, diperkirakan mengalami patah pada tulang leher, tulang paha kiri patah, luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri, pada siku kiri megalami luka, lengan kanan terdapat luka lecet, akhirnya korban sudah dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit sanglah. Dari pihak korban menolak dilakukan autopsi, dan menerima kejadian tersebut merupakan musibah.